assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ke channel june di fayat kali ini saya akan membahas materi mengukur kecepatan suatu benda dimana materi ini adalah seperti yang yang tertera pada layar anda situ ada contoh permisalannya nomor satu 12 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit Nah untuk menyelesaikan soal ini yang harus kita siapkan atau kita harus pahami terlebih dahulu adalah menyangkut satuan panjang dan satuan waktu dimana kedua materi itu harus benar-benar kita pahami sebelum kita membahas soal permisalan yang tadi nah kita bahas dulu yang namanya satuan panjang nah satuan panjang itu terdiri dari kalau kita tulis ya di sini satuan panjang kita tulis satuan panjang apa aja sih sebenarnya satuan satuan panjang itu nah satuan panjang itu terdiri dari kalau kita tulis kita tulis tangganya terlebih dahulu tiga empat lima enam tujuh jadi ada tujuh tangga dimana berawal dari kilometer hektometer hektometer dekameter meter desimeter sentimeter milimeter nah satuan panjang ini harus kita hafal benar-benar dalam kepala dimana kalau kamu susah dalam menghafalnya menggunakan trik atau bahasa yang lain seperti misalkan saya singkat kucing hitam dalam mobil desi centil mondar mandir nah ini adalah salah satu cara bagaimana menghafal urutan satuan panjang dengan baik kita ulang ya kucing hitam dalam mobil desi centil monar mandir nah satuan panjang ini kalau kita turun setiap turun satu tangga itu merupakan perkaliannya 10 nilainya sedangkan sebaliknya kalau naik satu tangga maka dia akan membagi 10 jadi kalau turun satu tangga 102 tangga 100 tiga tangga seribu begitu juga dengan kelipatannya hal sebaliknya juga sama ketika naik satu tangga dibagi 10 naik dua tangga dibagi 100 harus dihafal ya benar-benar nah setelah kita memahami satuan panjang satu lagi yang harus kita pahami yaitu satuan waktu kita tulis dulu disini misalkan Hai satuan Hai waktu Hai nah satuan waktu apa yang terlibat di sini yaitu jam kita tulis disini misalkan satu jam satu jam itu berapa menit satu jam itu 60 menit Hai kemudian apalagi nah satu menit satu menit Hai berapa detik Hai satu menit itu 60 detik sedangkan kalau dipintas satu jam Hai itu berapa detik maka nilainya senilai 3600 detik ini yang harus kita benar-benar hafalkan baik-baik di kepala kita kalau sebaliknya bagaimana tinggal dibagi aja misalkan satu menit nah satu menit ya misalkan di sini ya kita tulis ya satu menit berapa jam misalkan di sini satu menit Hai maka kalau ditulis satu menit satu per enam puluh Hai jam nah kalau satu detik satu detik berapa jam berarti satu per 3600 Hai jam nah ini yang benar-benar harus kita hafalkan jangan sampai keliru atau salah dalam menyelesaikan yuk kita simak yuk soalnya pembahasannya dari nomor satu ya Hai nah disini ada soal berbunyi seperti yang tadi dimisalkan ya 12 km per jam berapa meter per menit nah kita uraikan dulu nih sama dengan dulu kita tulis angkanya 12 kita tulis kilometer ke meter turunnya berapa tangga maka kalau kita lihat dari tangganya nah lihatnya 123 tiga tangga karena tiga tangga berarti 10 kali 10 kali 10 maka senilai dengan 1000 Hai karena dia tiga tangga kemudian apalagi jam ingat satuan bawahnya jam maka kita tulis aja per Hai nah jam kemenit berarti satu jam sama dengan 60 menit kita tulis 60 Hai nah kita lanjutkan dah dibawahnya Hai nah sebelum kita lanjutkan bisa enggak kita sebenarnya dicoret bisa ya 12 sama 60 sama-sama dibagi 12 12 bagi 12 1 60 bagi 12 5 kemudian apalagi 1000 1000 dibagi 5 bisa enggak bisa ya kalau kita tulis disini bukannya 1000 per 5 maka 1000 per 5 sama itu sama halnya dengan senilai 1000 dibagi 5 maka kalau ditulis 1000 bagi 5 sama dengan 200 200 apa ingat satuannya di sini meter per menit Hai meter per menit Hai maka selesai ya nomor satu gimana mudah ya kita lanjut kita lanjut ke soal nomor dua kita geser soalnya nah disini ada tulisan tiga meter nomor duanya tiga meter per detik sama dengan kilometer per jam Hai nah tiga meter Hai kalau tiga meter kan dia posisinya naik ya meter ke kilometer kalau kita geser lihat baik baik nah Hai meter ke kilometer naiknya naiknya tiga tangga ya 123 karena dia posisinya naik maka penulisannya pun dibagi jadinya kita tulis di sini Hai tiga per Hai karena tiga tangga 1000 karena kelipatan kemudian detik nih ada detik kita lagi per Hai saat kasih per Hai saat kasih per detik kejam nah detik kejam berapa tadi nah disini nih tertera ya satu detik sama dengan satu per 3600 jam maka kita tulis lagi dalam jawaban yang kita tulis satu per 3.600 Hai kita tulis dah sama dengan disampingnya kita uraikan dulu dengan penulisan yang mudah dipahami tiga per seribu kalau kita uraikan dibagi satu Hai per 3600 ini sama aja dengan kalau kita tulis dengan perkalian Hai 3 per 1000 dikali jadi dibalik ya 3600 per 1 Hai maka senilai dengan kita tulis sama dengan kita cara dulu angkanya nolnya 2 sama yang diatas nolnya 2 3 kali 36 sama dengan 108 kemudian Hai kemudian Hai kemudian per saat 10 ya 10 kali 110 sama dengan diatasnya 108 dibawahnya 10 agar kita dalam menjawabnya dengan cepat maka kita dengan patokan kalau di bawahnya 10 angka maka kita taruh koma dari sebelah kanan satu digit nah kasih koma nya disini 10,8 sama dengan ini berarti sama aja dengan kita tulis di sini Hai 10,8 km per jam selesai dah nomor dua kita lanjut ke nomor tiga ya Nah di nomor tiga ini berbunyi soalnya lagi 20 cm per detik sama dengan titik-titik meter per menit cm ke meter nih yang diatas nah seperti hal yang kita tadi lihat bahwa cm ke meter itu naiknya dua tangga maka kalau kita uraikan Hai tulis dulu sama dengan 20 Hai karena dia posisinya naik dua tangga maka dibagi 100 Hai seratus Hai kemudian detik kemenit tetik kemenit juga posisinya Hai Hai satu per enam puluh Hai nah ini kita tarik garis agak panjang nah bentuk sederhananya menjadi Hai 20 perseratus dibagi 1 per 60 maka sama dengan kita rubah bentuknya ke dalam bentuk perkalian Hai 20 perseratus dikali 60 per 1 nah ini kita coret-coret nih angkanya nih karena bisa kita coret nolnya di atas satu angka dibawah satu angka sebelah kanannya ada nol satu angka bawahnya kita coret lagi satu angka 2 kali 6 sama dengan dua belas satu kali satu sama dengan satu karena dia sama dengannya persatu ini sama aja dengan 12 12 aja ya karena ada satuannya di belakangnya maka kita tulis di bawahnya disini menjadi 12 kita tarik angkanya 1 12 meter per Hai menit Hai selesai gimana mudah kan ya mudah-mudahan saya doakan kamu bisa menyelesaikan soal-soal selanjutnya dengan baik dan mudah tanpa harus menggunakan kalkulator dan bertanya kepada siapapun jika kamu kurang dalam memahaminya ulangi lagi ya nonton videonya dari awal hingga akhir untuk memahami kamu sudah memahami atau belum kita lanjutkan dengan mengerjakan soal latihnya ya selamat mengerjakan semoga berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan Terima kasih.